Kepolisian daerah Kalimantan Timur memantau tiga daerah rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Kalimantan dan Sumatera menjadi wilayah terparah Karhutlah. Dari hasil pantauan, sebanyak 51 titik Karhutlah muncul setiap hari selama seminggu terakhir, meliputi 100 hektare lahan hutan. Polda Kaltim mengaku telah menginstruksikan pimpinan kepolisian di tiap-tiap daerah tersebut untuk menelusuri pemicu Karhutlah di Kaltim. Bila terindikasi ada, faktor kesengajaan pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Ini menyusul ancaman Presiden yang akan mencopot jajaran Pangdam dan Kapolda setempat jika tidak bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini ada dua titik hotspot ya, ini untuk hari ini ya. Untuk hari ini kalau tidak salah itu ada di wilayah Berau dan Pubar ya. Berau dan Pubar. Ada dua titik hotspot. Dan untuk kemarin ANEP itu dalam satu minggu terakhir itu ada sekitar kurang lebih 100 titik hotspot dalam seminggu ya. Dalam seminggu? 51 titik sebaran hotspot. Dan luasan yang terbakar itu ada sekitar 100 titik hotspot.